Mendiang Melita Sidabutar dan Melisya Sidabutar akan dimakamkan bersama. Oleh sebab itu, makam Mendiang Melisya Sidabutar dibongkar untuk dimakamkan bersama saudara kembarnya. Makam Melisya Sidabutar berada di TPU Paduneran, Kota Bekasi, Jawa Tengah. Makam tersebut dibongkar pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 pagi. Setelah dibongkar, jenazah Melisya Sidabutar lalu dibawa ke pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Jenazah Melisya Sidabutar itu akan kembali dimakamkan bersama saudara kembarnya, Melita Sidabutar. Jenazah Melisya Sidabutar dimakamkan di San Diego Memorial Park, Kamis tanggal 11 April tahun 2024. Petugas penggali kubur membongkar makam Melisya Sidabutar, Kamis pagi. Keluarga mengatakan, usai pembongkaran, jenazah Melisya Sidabutar langsung dibawa ke San Diego Hills. Melisya Sidabutar meninggal dunia pada tanggal 8 Desember tahun 2020. Melisya Sidabutar meninggal dunia akibat pemekaran katup jantung. Sementara Melita Sidabutar meninggal dunia pada tanggal 8 Maret tahun 2024 karena gagal jantung. Jenazah Melisya Sidabutar disemayamkan di rumah Duka Karolus, Jalan Salembaraya, Jakarta Pusat. Melisya Sidabutar merupakan penyanyi rohani yang sempat ikut ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Melisya Sidabutar menjadi perbincangan lantaran memiliki kembaran bernama Melisya Sidabutar. Namun, usia Melisya Sidabutar lebih dulu dipanggil pada tahun 2022 silam. Kini, kematian Melisya Sidabutar seolah menjadi bukti bahwa kembaran tersebut tidak terpisahkan. Kepergian penyanyi Melisya Sidabutar menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bagi keluarga dan sahabat, Melisya Sidabutar merupakan sosok yang sangat baik dan tulus. Nama Melisya Sidabutar sendiri dikenal karena sempat mengikuti ajang pencarian bakat bersama kakak kembarnya, Melisya Sidabutar. Melisya kemudian meninggal dunia pada tanggal 8 Desember tahun 2020 lantaran penyakit hati. Terima kasih telah menonton!